supaya menjadi tawasud umatan wasaton syaratnya syaratnya kudu pinter kudu cerdas karena goblok gak bisa berperan saya juga heran akhir-akhir ini saya heran sekali isu bingung akhir-akhir sekarang dulu para habib, para orang Arab orang Arab cerbon adol kitab, tasbeh, lengah wangi ngang gue sarung gimana? ini ngalemang gak? panjunan pasuk ketan, panjunan tamimi ada toko-toko Arab dulu ngang gue sarung Arab tegang, Arab pekalungan sarung esekian sing dudu Arab pesek ireng pesek ngang gue gamis masya Allah bengen sing Arab ngang gue sarung dulu orang Arab pakenya sarung yang disini lihat toko toko Arab di di Cirebon atau Aibmu lah Aibmu Habib Aibmu tuh sarung atau Tegal pekalungan tuh toko-toko Arab malah jualannya sarung kok jualannya sarung gak lah itu toko Cianjur Cirebon tuh dulu ayah saya langgalan disitu cokok Cianjur Cirebon Baisa namanya Baisa tamimi toko kitab minyak wangi sarung sekarang dudu Arab dianggung perang 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 cangkring 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 pesisir cungure pesek ireng nganggwe gamis Allahu Akbar jadi sekali lagi tawasud harus pinter lamuna goblok berbisa tawasud bisa emang jenggote dawa nganggwe gamis jidate ireng Allahu Akbar karena goblok dan bisa berperan nah baik saudaraku itu tadi viral lagi saya lihat entah video itu tahun berapa yang disampaikan oleh Pak Kiai tapi coba saya bacakan perjelas tekstualnya ini saya ambil ya tadi suara video ya saya ambil dari media online nya demokrasi.id silahkan ya buka juga di media online nya demokrasi.id nah disini saya bacakan disitu beredar video lawas ternyata ini video lawas Kiai Haji Said Akil Syirog menyampaikan cerama yang menyindir kelompok muslim Indonesia dengan pakaian budaya Arab bahkan dalam video tersebut terlihat Kiai Haji Said Akil Syirog menyebutkan kata goblok video tersebut kemudian viral menurut Kiai Haji Said Akil Syirog orang yang tidak bisa tawasut itu goblok dan biasanya hanya bisa pakai gamis janggut dan jidatnya hitam dalam ceramahnya Kiai Said Akil Syirog juga menyampaikan pernyataan tersebut menggunakan bahasa Jawa yang bila diterjemahkan sebagai berikut supaya menjadi tawasut umatan wasaton syaratnya harus pintar harus cerdas ujar Kiai Haji Said Akil Syirog dalam video yang diunggah channel youtube trukah channel dengan judul astagfirullah pendapat Said Akil Syirog yang kontroversial sebagaimana dilansir pada hari minggu 13 Maret 2022 kalau goblok gak akan bisa tawasut ujar Kiai Haji Said Akil Syirog melanjutkan bisanya cuma janggutnya panjang pakaiannya gamis jidatnya hitam Allahuakbar ujar Said Akil Syirog melanjutkan selanjutnya Kiai Haji Said Akil Syirog menilai kelompok yang siya singgang itu bodoh dan tidak bisa berperan karena goblok gak bisa berperan ujar Said Akil Syirog melanjutkan kemudian Said Akil Syirog mengaku kehiranan lantaran banyak fenomena yang lokal memakai gamis saya juga heran akhir-akhir ini saya heran sekali dulu para Habib orang-orang Arab di Cirebon pakai kitab tasbih wangi-wangi pakai sarung ujar ujar kiai Haji Said Akil Syirog menjelaskan sekarang bukan Arab pesek ya sekarang bukan Arab pesek hitam pakai gamis masalah ujar Said Akil Syirog menandaskan nah itu beritanya kawan dan videonya juga tadi ada di media online democracy.id ya ini muncul lagi viral lagi pernyataan Pak Kiai namun disini saya berharap dan berpesan kepada sahabatku ya tidak perlu kita membuat suatu tulisan yang bernada kebencian ya terhadap Pak Kiai itu-itu pesan saya namun disini hanya mengingatkan saja bahwa penggunaan gamis bukan hanya di saat ini saja kalau kita lihat ya pakaiannya para wali atau wali songo itu kan gamis kan gamis mungkin Sunang Kalijaga karena ada sarungnya juga ya yang jelas dulu rata-rata gamis bahkan pangeran di Penegoro kalau kita lihat itu foto-fotonya itu kan pakai gamis jadi sebenarnya ini tidak perlu dipermasalahkan mau pakai sarung maupun pakai gamis yang penting menjalankan ajaran agama dengan baik kalau itu menurut saya seperti itu dan sekali lagi kepada sahabatku yang menonton video ini ya saya hanya bisa mengingatkan dan berpesan jika mau menyampaikan pendapat karena mungkin ada perbedaan di dalamnya silahkan berikan pendapat tapi jangan didasari dengan kebencian ya hinaan cacian makiam merendahkan maupun merumahkan kepada seluruh ulama kepada seluruh habaib kepada seluruh kiai kepada seluruh ustad dan kepada seluruh tokoh agama manapun mari kita menyampaikan sesuatu tanpa harus dengan kebencian saya saya hanya bisa berpesan kepada diri saya dan saya tidak ada hak melarang saudaraku untuk menulis apapun yang jelas saya sahabatmu saudaramu hanya bisa berpesan agar kita selalu menyampaikan yang baik-baik saja ya yang jelas disini pak kiai ini mungkin beliau tidak tahu kalau pangeran di penegur itu pakai gamis bahkan para wali kalau kita lihat foto-fotonya itu kan pakai gamis jadi mungkin tidak perlu diperdebatkan antara yang pakai gamis dengan yang pakai sarung yang penting bisa menutup aurat atau mungkin disini ada ulama ada kiai ada habaib disini yang nonton video saya atau ustad atau ahli agama yang bisa menjelaskan terkait masalah ini yaitu terkait gamis matapun sarung ya apakah gamis itu suatu budaya atau memang harus seperti itu mungkin ada yang lebih tahu yang lebih paham tolong berbagi ilmu melalui komentar di video ini kawan saya secara pribadi tetap mendoakan agar ya kiai haji syed akil sirot senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal dan juga saya mendoakan kepada saudaraku sahabatku baik yang menggunakan gamis maupun yang menggunakan sarung saya mendoakan agar semuanya diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat yang halal Dan mari kita membiasakan membudayakan, mengkritik sesuatu dengan tujuan dan niat demi kebaikan bukan karena dasar kebencian Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati Salam hormat buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh